Dalam program Rossi di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Henki Haryadi menyebut penyebar video penganiayaan David Ozora adalah tersangka Mario Dandi. Dandi dengan sengaja menyebarkan video itu kepada tiga orang yang menyebabkan video ini tersebar di media sosial. Diduga Mario Dandi ingin memperlihatkan bahwa dirinya sosok tangan besi yang memiliki kekuasaan dan tidak bisa dicegah oleh siapapun. Sementara itu, kini kuasa hukum Mario Dandi meminta mantan kekasih Mario Dandi, Amanda atau APA diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Mario Dandi menyebut nama mantan kekasihnya Amanda atau APA dalam berita acara pemeriksaan kasus penganiayaan David. Mario Dandi menyebut sebelum penganiaya David sempat bertemu Amanda yang menyampaikan informasi soal David dan AG. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.